Hai Assalamualaikum gimana kabarnya sehat semua kan kali ini Inyong akan menceritakan sebuah film yang berjudul Molok alangkah baiknya kalian mengikutinya sampai akhir agar kalian tahu alur film ini wis langsung saja ke ceritanya nyo film ini berlatar tahun 1991 di Belanda Utara dimana seikor bocah yang bernama Patrick dia sedang bermain dengan tikus di bawah rumahnya dan tiba-tiba sin pun berpindah 30 tahun setelahnya dimana Patrick sekarang sudah dewasa dan memiliki seikor anak bernama Hana dia pun akhirnya tinggal bersama ayah dan ibunya setelah suaminya tewas dalam suatu kejadian saat malam terlihat seorang lelaki tua tengah menggali tanah di sekitar rawa lalu dia pun melihat penampakan aneh dari arah rawa yang membuatnya begitu terkejut hingga pada akhirnya dia pun ditemukan tewas pada pagi harinya di tempat yang sama kita pun diperlihatkan segerombolan arkeolog yang dipimpin oleh Jonas mereka mendapatkan seekor mumi wanita yang berada di dalam lubang saat malam tiba Patrick pun terbangun karena suara berisik dari kamar ibunya yang ternyata ibunya sedang mengelindur dan terlihat seperti kedinginan lalu anaknya Hana pun juga mengatakan kalau dia lagi mimpi buruk lantas saat Patrick yang akan menidurkan anaknya kembali Patrick pun melihat segelibatan bayangan orang yang berada di luar rumahnya yang dimana ayahnya juga melihat segelibatan orang itu berada di halaman rumah hingga pada pagi harinya ayahnya Patrick pun menghampiri Jonas dan meminta agar Jonas lebih mengawasi anggotanya agar mereka tidak kembali lagi masuk ke halaman rumahnya akan tetapi Patrick pun kelihatan tertarik terhadap Jonas dan pada akhirnya Patrick pun menjadi pemandu lokalnya si Jonas saat malam tiba Patrick pun terkejut oleh seekor pejantan yang berada di dapur dimana pejantan ini akan kita kenal sebagai Radu dan Radu pun meminta maaf karena telah mengambil segelas susu dari kokas Patrick yang dimana Patrick juga melihat sebuah pisau berada di atas meja dia pun akhirnya menaruh curiga terhadap pejantan itu lalu dia bergegas untuk memberitahu hal itu kepada ibunya tak lama setelah itu Radu pun menghampiri mereka berdua dan Radu juga mengatakan bahwa seseorang telah memaksanya untuk melakukan semua ini tiba-tiba dan untungnya si ayah pun berhasil menyelamatkan mereka keesokan harinya Jonas pun datang untuk meminta maaf atas kejadian apa yang telah terjadi menurutnya Radu adalah seorang yang sangat lembut sehingga kejadian ini cukup aneh untuk dimengerti singkat cerita Patrick pun menemani ibunya untuk kontrol ke rumah sakit dimana saat Patrick menunggu ibunya di ruang tunggu dia tanpa sengaja melihat Jonas berada di ruangan sedang menunggu Radu yang belum juga tersadar lantas Patrick pun melihat seorang anak menatapnya dengan tajam Patrick yang sedikit ketakutan dia pun pergi dari sana tapi bocil itu pun mengikuti Patrick hingga masuk ke dalam lift saat di dalam lift bocil itu pun mengucapkan mantra dan mengajak Patrick untuk bersalaman tiba-tiba Patrick pun melihat sosok aneh berada di belakangnya disaat akan pulang Patrick pun bertemu dengan Jonas yang kebetulan saja keluar dari ruangan Jonas pun menyampaikan bahwa jauh dari lokasi gamenya timnya pun menemukan sebuah lubang galian yang digali oleh Radu lantas perbincangan itu berlanjut di sebuah kafe mereka pun menjumpai seorang pria tua yang mana anaknya tewas tak lama setelah lelaki itu selesai menggali di sekitar rawa disini pun didapatkan sebuah cerita legenda dibalik semua kejadian itu yang dimana tentang sesosok arwah Helen penunggu rawa yang bisikannya mempengaruhi seseorang untuk mulai menggali di sekitar rawa pada akhirnya mereka berdua pun menduga bahwa bisikan itulah yang mempengaruhi Radu melakukan perbuatannya di saat Jonas kembali ke base campnya dia pun mendapati timnya telah mengangkat empat tubuh dari empat galian yang berbeda yang mana salah satu galian itu adalah yang digali Radu lantas dari keempat jasad itu terdapat satu kesamaan dimana keempatnya tewas dengan luka sayatan vertikal di laharnya mereka juga menemukan artikel tentang seorang bangsawan yang bernama Walter yang hidup bersama istrinya yang bernama Helen berabad-abad tahun yang lalu mereka hidup bergelimang harta dengan belasan pelayan dan salah satunya adalah seorang gadis yang bernama Vick seiring berjalannya waktu Walter pun memiliki ketertarikan terhadap Vick sehingga terjadilah sebuah pergesekan yang pada akhirnya Vick pun diketahui mengandung anak dari Walter dimana Helen pun percaya bahwa Walter melakukan semua itu karena pengaruh guna-guna sehingga Vick yang malang pun dijeploskan ke penjara bawah tanah saat di dalam penjara Vick pun terus berdoa dan memohon kepada dewa hingga seorang dewa jahat yang dikenal sebagai Molok mengabulkan doanya dan menjanjikan sebuah pembalasan dengan imbalan pengorbanan Vick dan juga keturunannya yang pada akhirnya didasari oleh rasa kebencian kesepakatan itu pun mereka buat dengan lambang Molok yang terukir di dahinya dan di hadapan Helen Vick pun mengiris lehernya secara vertikal serta arwah Helen pun dipaksa keluar dari tubuhnya lantas arwah Vick yang mengisi dan hidup di dalam tubuh Helen akhirnya Vick pun bisa membalaskan dendamnya dengan mengambil dan melanjutkan hidup dengan tubuh Helen sedangkan Helen arwahnya gentayangan tanpa raga dan persemayam dirawa dengan amarah dan dendam yang menyeliputinya akhirnya setiap setan sekali pada bulan suruh akan diadakan karnaval oleh warga untuk mengingat Vick sebagai pahlawan wanita dan sang pemberi cahaya yang dimana waktu itu pun Patrick mendatangi base game-nya Jonas dan terlibat perbincangan dengan timnya tentang peneman tubuh yang menurutnya juga telah menemukan delapan tubuh dari era yang berbeda serta sebuah fakta bahwa mereka semua memiliki hubungan kerabat seketika itu Patrick merasakan bahaya ada pada keluarganya setelah mengetahui hal itu Patrick pun langsung kembali ke rumah dan berkemas serta meminta ibunya untuk bersiap pergi dari sana sedangkan si ayah tengah mencari sumber bunyi dari perangkapnya yang ia pasang di kisitar rumahnya dan dia juga melihat seekor bayangan wanita lantas dia pun mengikutinya sampai di tepian rawa hingga pada akhirnya sosok bayangan wanita bergaun putih membisikkan sesuatu yang seketika itu juga menghilangkan kesadarannya di tempat lain Jonas pun segera pergi mencari Patrick setelah Sonya menceritakan perihal kedatangan Patrick di camp tak berselang lama ayah Patrick pun datang dengan perilaku yang aneh dia berusaha membuka pintu dan memecahkan kaca agar bisa masuk dia pun langsung menyerang istrinya berupaya untuk membunuhnya lantas Patrick pun menyuruh anaknya untuk bersembunyi di ruangan yang mana ruangan itu sama dengan ruangan saat Patrick kecil dulu untungnya usaha Patrick untuk menyelamatkan ibunya pun berhasil tapi anehnya seketika ibu Patrick pun menghilang dan Patrick tak sadarkan diri di saat ayah Patrick tersadar dia pun menuju lantai atas dan dia pun dibuat terkejut melihat Patrick yang tak sadarkan diri berada di atas meja tiba-tiba serta beberapa orang berkostum aneh masuk ke dalam rumah lantas setelah Patrick tersadar dia pun melihat ibunya berdiri di depannya dengan mata yang memutih serta beberapa orang dengan kostum aneh di belakangnya yang dimana sepertinya mereka akan melakukan sebuah ritual dimana Patrick yang dalam keadaan terikat dan mulutnya tersumpal dia hanya bisa meronta-ronta di tempat serta melihat ibunya yang dalam pengaruh molok mengambil sebuah silet lalu menyayat lehernya sendiri hingga tewas saat itu juga sosok Vaik pun muncul dari bawah ranjang Patrick dan Patrick pun kejang-kejang yang menandakan Vaik telah mengambil alih tubuh Patrick akhirnya Jones pun datang untuk menyelamatkan Patrick lalu mereka segera mengeluarkan Hana dari ruang persembunyiannya beberapa hari setelahnya Jones pun yang telah menyelesaikan pekerjaannya dia pun berniat kembali ke negaranya dan meminta Patrick untuk menjalani kehidupan baru bersamanya namun Patrick pun menolak ajakan Jones dia ingin tetap hidup di rumah dengan segala mitos dan kejadian mengerikan yang telah terjadi di akhir film memperlihatkan Hana yang bersama Patrick sedang membaca buku cerita dan dari luar jendela terlihat arwah Patrick memperhatikan mereka yang mana memperlihatkan iblis Vaik yang berada di sana serta hidup di dalam tubuh Vaik yang dimana Vaik adalah keturunan dari Vaik dan tentunya yang akan menjadi target pengorbanan selanjutnya adalah Hana dan film pun usai yang dimana Vaik telah membuat kesepakatan dengan iblis Molok dengan menyerahkan raganya dan juga raga keturunannya dan itu tak akan bisa berhenti sekian dulu ya Cah sampai ketemu di film selanjutnya terima kasih Sampai jumpa